Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran tematik PKN kelas 2 Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Persatuan dalam keberagaman di rumah Kita tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita Ada yang tinggal bersama orang tua, kakak, dan adik saja Ada pula yang tinggal bersama kakek, nenek, serta paman dan bibi juga Di dalam keluarga kita tentu ada banyak keberagaman Atau perbedaan antara anggota keluarga yang satu Dengan anggota keluarga yang lainnya Ada anggota keluarga yang muda Dan ada anggota keluarga yang tua Ada anggota keluarga yang lagi-lagi Dan ada anggota keluarga yang perempuan Ada anggota yang warna kulitnya sama dengan kita Dan ada juga anggota keluarga yang warna kulitnya berbeda Ada juga anggota keluarga yang sifatnya mirip dengan kita Dan ada juga yang sifatnya berbeda dengan kita Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya Meskipun ada banyak perbedaan di keluarga kita Namun kita harus tetap menjaga persatuan di keluarga kita Cara kita untuk menjaga persatuan keluarga di rumah Yaitu Yang pertama adalah Tidak bersikap mau menang sendiri Contohnya Yaitu ketika di rumah ada banyak makanan Kita tidak boleh menghabiskan makanan itu sendirian Supaya makanan itu bisa dimakan oleh anggota keluarga yang lainnya Contoh yang berikutnya Yaitu Kita tidak boleh membesarkan suara HP atau televisi Ketika ada anggota keluarga yang sedang tidur Supaya mereka tidak merasa terganggu Cara untuk menjaga persatuan keluarga di rumah yang kedua Yaitu Menghargai pendapat orang lain Contohnya Yaitu Ketika ada anggota keluarga yang sedang berbicara Kita harus mendengarkan Dan kita tidak boleh memotong ucapan mereka Kita tidak boleh menyelap pembicaraan keluarga yang sedang berbicara Supaya Anggota keluarga yang sedang berbicara tersebut Tidak merasa sakit hati Cara untuk menjaga persatuan keluarga di rumah yang ketiga Yaitu Mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain Jika ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan kita Kita harus bergegas untuk membantu mereka Dan sebaliknya Jika kita tidak sanggup untuk mengerjakan sesuatu sendirian Maka kita bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang lainnya Cara untuk menjaga persatuan keluarga di rumah yang keempat Yaitu Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf Setiap manusia pasti memiliki kesalahan Kita sebagai manusia juga pasti pernah berbuat salah Ketika kita sudah menyadari kesalahan kita Maka kita harus bergegas untuk meminta maaf Kepada anggota keluarga yang sudah kita sakiti Cara untuk menjaga persatuan keluarga di rumah yang berikutnya Yaitu Mau memaafkan kesalahan orang lain Jika Allah SWT saja bisa memaafkan mahluk-mahluknya yang sering berbuat dosa Maka kita harus bisa mencontoh sifat pemaaf dari Allah tersebut Selain bersikap seperti 5 sikap ini Kita bisa menjaga persatuan keluarga dengan melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga Contoh kegiatan bersama keluarga yang dapat mempereret persatuan Yaitu Membantu ibu mencuci piring bersama kakak Membersihkan rumah bersama ayah dan ibu Berolahraga bersama ayah Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya Saatnya kita mengerjakan bupena Silakan kerjakan bupena halaman 98 Nomor 1 dan 2 Setelah itu mintalah ayah atau ibumu Untuk mengoreksi pekerjaanmu Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Ustazah Hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh